Dalam audit percepatan penurunan stunting di Kota Jambi, pihak DPRD Kota Jambi hadir langsung mengikuti kegiatan tersebut. Dalam audit itu, anggota DPRD Kota Jambi menyebutkan, stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bagi pemerintah Kota Jambi maupun DPRD Kota Jambi. Dalam audit percepatan penurunan stunting di Kota Jambi yang dikelar pada Rabu 10 Agustus 2022 pagi di Aula Bapeda Kota Jambi, turut hadir secara langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena. Dalam kesempatan tersebut, Maria menyampaikan bahwa dengan adanya audit percepatan penurunan stunting di Kota Jambi ini, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Kota Jambi saat ini. Maria juga menuturkan bahwa angka stunting di Kota Jambi saat ini memang terkecil se-provinsi Jambi. Namun dirinya juga menjelaskan bahwa ini masih menjadi PR bagi pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi yang tetap harus diselesaikan. Dan berdasarkan perpres kejudulan 2021 bahwa memang percepatan dari auditing stunting ini harus juga dilakukan setiap kota dan kabupaten berikut di provinsi. Nah artinya disini kami dari DPRD Kota Jambi melihat bahwa ini sangat tanggap pemerintah Kota Jambi untuk khususnya di DPRD Sekait untuk mengatasi stunting ini. Semoga dengan kegiatan ini akan nanti mengurangi stunting dengan tadi datanya 12 jenis sekian yang diperiksa terjata. Artinya kita ada 11 jenis kontak. Karena memang Kota Jambi yang terkecil dari seluruh provinsi Jambi. Namun ini menjadi satu PRK. Kita bersama pemerintah dengan DPRD untuk mengatasi stunting ini untuk menurunkan kalau bisa angkanya di bawah segitu.